Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, dimana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa, gue akan ingatkan salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan pause and like our video. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan 0,58% dengan otomarket cap di 2,65 triliun USD. Untuk Bitcoin Dominance turun sebesar 0,14%, volume turun sebesar 3,83%. Kita bisa di sini untuk Bitcoin, rally 0,34% dalam 24 jam terakhir dan ada di angka 71.167. Dia masih ketahan oleh struktur yang kita bahas kemarin. Kita ke daily dulu. Nah, dia itu ketahan oleh struktur yang terbentuk pada tanggal 20 dan 21 Mei kemarin. Jadi suatu, well, technically speaking, ini ya. Ya, sebenarnya dibilang lower high enggak juga sih, dekat-dekat lah. Ya, dia intinya ketahan juga oleh struktur sini lah, ya dekat-dekat. Jadi, ini masih menjadi PR untuk Bitcoin sepertinya. Sementara untuk Ethereum, dia rally lebih signifikan 1,59% dan sekarang itu dia berhasil reclaim. Mungkin cuma reclaim, tapi berhasil mantul di angka 3790. Nah, selanjutnya mungkin yang menjadi pertanyaan di benak kita adalah apa penyebab dari rally kemarin, ya. Rally pada tanggal 5 dan seterusnya. Yang pertama, ya mungkin adalah ini, ya. Di mana Bitcoin ETF kemarin ini runner-up record, ya. Jadi kedua terbesar sepanjang masa dalam satu hari. Yaitu 887 juta US di inflow dalam ETF secara keseluruhan tentunya, ya. Enggak cuma satu. Tadi itu kalau nggak salah kayak BlackRock gitu, ada berapa ratus juta gitu dan seterusnya. Ya, tapi intinya apa? Intinya sepertinya para institutional investors mulai banyak yang, ini kayaknya masuk ke dalam kategori pelan-pelan FOMO nih, ya. Tetapi, tetapi kita harus tahu, 887 juta USD untuk institutional investor, itu dibilang ekstrim gede sih belum, ya. Karena institutional investor itu, mereka biasanya sampai T gitu, ya. Jadi, walaupun ini record, ya. Tetapi, dibilang, oh ini, oh mereka udah all in gila-gilaan kayaknya belum sih menurut gue, ya. Tapi, ini satu pertanda yang bagus, artinya menunjukkan bahwa para investor institutional mulai tertarik untuk benar-benar melakukan akumulasi, gitu. Atau minima memulai dikit-dikit DCA, ya. Lagi-lagi, banyak orang yang berpikir bahwa, wah, enak tuh, tuh orang kaya. Orang kaya nih, wah, DCA-nya jadi gede, ya, gitu. Padahal sebenarnya gini, ya. Bagi, ya kayak gue tadi bilang, institutional investor, duit segini tuh mungkin belum terlalu gede, gitu. Sama aja kayak mungkin, kayak gini ya, ada orang bilang, ah, lu enak bang, lu akumulasi bisa kesannya 100 dolar, gitu ya, sekali. Wah, paling berapa ratus ribu. Ya, tapi, dipikir lagi juga, gitu. Gue, 100 dolar ini mungkin juga akan gak terlalu besar buat gue, gitu. Sama kayak lu mungkin ngeliat 100 ribu gak terlalu besar, ada lagi nanti tukang BCA ngeliat 100 ribu tuh kayak, wah, berapa juta, gitu. Jadi, lagi-lagi, itu perspektif. Yang penting adalah persentasenya. Kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu over leverage. Jadi, sekali, apa namanya, sekali akumulasi kegedean, gitu, ya. Next, kita geser juga ke alasan kedua. Alasan keduanya itu adalah karena kemarin data-data dari US lagi-lagi memburuk, ya. Kita ambil contoh di sini, ada ADP non-farm, ya. Ini 152 ribu berarti di bawah dari ekspektasi. Ini membuat index dolar drop. Lalu juga ada S&P Global Services, ini sesuai dengan forecast. Yang mungkin buruk lagi di sini, ya. Ada ESM non-manufacturing prices, ya. Ini merah, sementara yang PMI-nya enggak. Dan crude oil inventories, yang parah, ya. Dia signifikan di bawah dari forecast, begitu, ya. Jadi, bisa dibilang ini menyebabkan index dolar juga melemah di waktu bersamaan dengan Bitcoin yang inflow. Jadi, otomatis kayak ini, ya. Kepukulnya dua kali, gitu, ya. Kepukul dua kali, jadi, ya, cenderung bisa rally dengan lumayan. Nah, itu secara TA, ya. TA dan fundamental, Bitcoin overall doing good. Ya, tetapi secara macroeconomics, kita tahu bahwa masih ada resiko resesi. Dan ini diperparah dengan data-data kemarin, ya. Gue udah sempat bilang berkali-kali sebelumnya, apabila ini merah, ya, data-data dari US ini merah, for the short term, it's good. It's good. Kenapa? Karena ini akan membuat index dolar melemah, seperti yang kita bahas di sini. Jadi, data-data US yang jelek akan membuat Amerika turun, 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 gitu. Nah, tapi kalau ini turunnya keterusan, resesi, nah, itu akan membuat macroeconomy berubah, dan Bitcoin kayak dalam kondisi di sini, nih, ya. Interest rate-nya turun. Interest rate turun tuh bagus sebenarnya buat Bitcoin, kan. Tetapi, kalau turunnya gara-gara resesi, kayak waktu di sini, nih, ya. Kayak waktu di cycle kemarin, turunnya gara-gara resesi di bulan Juni 2019, ya, Bitcoin-nya ikutan ketarik turun, seperti yang kita bisa lihat di sini. Bahkan ini turunnya nggak main-main, loh. Kalau lo cek, ya, sekitar 70 persen, lah. Ini, sorry, kurang naik sedikit, nih. Nah, ya, sekitar 70 persenan, lah, ya. Jadi, yang lagi-lagi, ini resiko makro yang orang kayaknya nggak terlalu banyak perhatikan. Kalau gue lihat, gitu, ya, ini padahal dari US tuh makin jelek, gitu, ya. Kuartal 1 udah merah, si GDP-nya, lalu terus kita bisa lihat initial jobless claim juga merah terus, apa, data-data terakhirnya, gitu. Tapi nggak ada yang bahas resiko resesi, gitu. Jadi, mungkin, ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, orang selalu menganggap, nggak lah, nggak akan resesi. Nggak lah, nggak akan resesi. Tapi ingat, di 2019, kita punya satu attitude yang sama. Nggak sih, nggak akan resesi. Nggak akan resesi. Ternyata resesi. Nah, siap nggak kalau sampai terjadi resesi, gitu aja. Kalau gue pribadi, siap terjadi resesi, siap juga sampai nge-pump. Karena kalau ini nge-pump, gue akan very profitable, very profitable, ya. Tapi kalau sampai drop pun, gue udah siap. Nah, gue suggest, lo mau persiapkan juga dua scenario tersebut. Kalau drop lo nggak apa-apa, kalau nge-pump lo juga nggak apa-apa. Itu yang paling tenang. Jadi tidur tuh nggak pernah kepikiran, aduh, porto gue gimana. Gue sih tenang-tenang aja. Itu karena gue selalu memikirkan dua arah, gitu, ya. Itu saran yang sangat penting untuk para newbies, terutama di cycle ini, ya. Karena kalau lo cuma berpikirnya all in. All in di satu titik, ingat, itu akan bikin lo capek sendiri, gitu, ya. Next, kita geser ke ini ya, Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance, masih banyak yang ini juga ya, penasaran. Bang, gimana nih? Kan kemarin melemah nih. Kita altcoins ke apa? Kita altcoins ke apa? Kita altcoins ke apa? Nah, lagi-lagi seperti gue bilang, altcoins itu biasanya ditandai, dengan dia di bawah dari M200. Makanya waktu di sini, gue, wah, excited nih. Ini bisa ada kemungkinan altcoins kecil. Kenapa? Karena ini masih QT, ya. Jadi harapan kita sih, kalau selama dia masih QT, atau quantitative tightening, ya, di mana interest rate masih tinggi, balance sheet masih terus turun, itu kita nggak bisa berharap altcoins seperti di sini, nih. Yang gede gini. Wah, nggak. Yang kayak gini tuh terjadi karena QE biasanya, ya. Quantitative Easing. Jadi mereka akan ada liquidity ekstra di market, sehingga bisa, wah, terjun, ya, si index dollarnya. Eh, sorry, bukan index dollar, tapi Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance, ya. Kalau kita dalam masa-masa QT, ya berharapnya mungkin segede gini, gitu ya. Si altcoins season-nya, terus segede gini, gitu. Jadi, turun, terus nanti, apa, BTC Dominance-nya naik lagi, gitu. Gitu, ya. Gitu, mungkin. For now, ya, lihat sendiri aja, masih belum kena M200. Kalau udah kena M200, ya berarti makin mendekati ke altcoins season, gitu, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Selanjutnya, Economic Calendar akan ada data penting hari ini. Nggak main-main, ya. Akan keluar data Initial Jobless Claim. Ya, untuk Initial Jobless Claim ini sendiri, kenapa penting? Karena Initial Jobless Claim ini salah satu indikator utama yang akan dilihat oleh The Fats, ya. Apabila ini terus-terusan merah, gitu, ya. Ini di bawah, sorry, kalau ini di atas terus dari forecast, itu menunjukkan bahwa makin banyak pengangguran di US. Kasarnya seperti itulah, ya. Nah, kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya, merah, hijau, merah-merah, ya. Dari 4 kali sebelumnya, ya, banyaknya merah. Walaupun sebelumnya lebih oke, nih. Waktu Mei, April, nah, cuman terakhir ini jelek, nih. Kalau sampai ini terus-terusan merah, ini bisa menjadi satu potensi pemicu resesi, gitu. Jadi, gini, kita, ini kita dalam satu, apa ya, dalam satu, kalau Inggris itu ke non-drum disebutnya, ya. Kita tuh dalam posisi yang serba salah, serba salah, ya. Nah, ini kalau kita, short-termnya pengen dia lebih tinggi daripada forecast, supaya lemah indeks dolar. Tapi kalau terus-terusan lebih tinggi, resesi. Resesi bikin crypto drop juga, gitu. Karena, sekali lagi, logikanya kenapa resesi drop adalah, kalau orang udah dipecat, nih, misalkan. Dipecat, nggak bisa makan. Mereka punya BTC. Apa yang mereka akan lakukan? Ya, jual. Masa mereka mau kelaparan, sementara mereka punya BTC banyak, gitu. Nggak. Mereka akan cenderung menjual. Nah, maka dari itu, kalau karena resesi, not good. Not good. Begitu, ya. Nah, selanjutnya, ngomongin soal itu, ya. Ngomongin soal resesi, Kanada sudah mulai menurunkan interest rate. Begitu. Apakah, Amrik juga dalam waktu dekat akan ikut melakukan seperti Kanada? I don't know. We'll see. We'll see. Karena ini secara timeline lumayan mirip-mirip. Buat lo yang nggak tahu, di 2019, sebelum Amrik menurunkan interest rate dan masuk resesi, itu negara-negara lain resesi duluan, duluan turun interest rate. Begitu. Jadi, ya, gimana ya. Bukannya pasti. Nggak ada yang pasti, guys. Nggak ada yang pasti, sekali lagi ngeliatkan, ya. Dan jangan percaya ada orang yang bilang, oh, market pasti begini, ya. Itu dia hubris. Ya, itu dia cuma sotoy. Gak ada yang tahu pasti seperti apa. Tetapi, datanya sedikit menyeramkan. Mirip-mirip seperti di 2019. Awal-awalnya lah minimal, ya. Dimana, negara-negara lain, yang besar di US, mulai krisis duluan, mulai resesi duluan, mulai menurunkan interest rate duluan, udah gitu, ya, baru akhirnya amrik. Gitu. Jadi, ya siapin mental aja kalau sampai turun. Gitu. Tapi kalau dia naik, ya sudah, puji Tuhan. Gitu ya. Kita nggak perlu ngerasain kayak seperti di 2019. tapi kalau kita siap dengan resiko terburuk, kalau sampai nggak kejadian, kita cuma, ha, aduh, tenang, ya. Tapi kalau kita nggak siap, hancur langsung, waduh, cut loss, dan seterusnya. Itu yang sering terjadi, ya. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu. Reminder, X, ya, di, TCI sudah ada di X, ya. Etos, Kipto Indo. Nah, di sini kita akan membahas seputar kripto, bentuknya bisa memes, bisa juga news, dan seterusnya, ya. Oke. Geser ke balimit. Tetapi sebelum kita masuk ke balimit, disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TCI, bukanlah partial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lalu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo, bisa-bisa dari sponsor kita pada hari ini. Oke. Today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini, kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya. Mulai dari yang newbie, sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh, bang, gue masih nggak ngerti nih TA. Gue masih nggak ngerti charting, dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DC yang murni. Bisa. Lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih, lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan, ya. Lo bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila, ya. Bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo. Ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo. Ya. Nah, buat yang intermedia sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini, lo bisa pakai USDC, ya. Karena enggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari crypto lo, dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan, apa namanya, copy trade. Ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya. Dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa silahkan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk buy limit-nya, masih belum ada perubahan sih, ya. Buy limit pertama di angka 70 ribu, ya. Buy limit kedua di MA20 di angka 68.817. Ini mungkin berubah dikit lah, ya. Ada peningkatan, ya. Dan buy limit ketiga di 67.610. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futures-nya, ya. Hari ini unik, nih. Kita bisa pasang posisi short maupun long, ya. Limit tentunya, ya. Limit short di angka 71.450. Jadi kalau sampai terjadi retest kedua di sini, kita otomatis kebuka posisi short-nya. Dan target TP-nya di angka 70 ribu. Nah, kalau sampai kena target TP, itu di waktu bersamaan juga kita bisa buka posisi long. Karena kemarin retest-nya itu ke resistannya juga ke support, gitu. Nah, jadi. Kalau sampai kena di bawah, ya berarti kita bisa otomatis buka posisi long juga. Dengan target TP yang kita balik di angka 71.450, ya. Sorry, agak ada error hari ini, ya. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, kita bisa lihat di sini. Dia retest di angka 37.90. Berarti buy limit pertama udah ke-retest kemarin. Buat yang belum pasang ya, silakan. Bisa di angka 37.90. Buy limit kedua di MA20 atau di 3696. Juga boleh. Nanti nggak pilih aja yang mana. Buy limit ketiga di angka 3639. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futures-nya, apabila terjadi di tes kedua, di angka 37.90, kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita di angka 3920. Untuk yang lebih agresif, kalau lo mau sedikit lebih konservatif, bisa di sini. Di angka 3889. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum. Ini tips and tricks for newbies yang benar-benar ini cycle pertama. Dan lo mungkin bingung dan tergiur dengan berbagai macam altcoins ya. Banyak yang bilang, ini akan 1000x, 1000x, berapa jutax, terserah lah ya. Banyak yang ngomong seperti itu. Hati-hati. Kalau ini cycle pertama lo, gue sarankan lebih baik di Bitcoin dan Ethereum saja. Karena kenapa? Kemungkinan besar lo akan salah. Akan salah akumulasi, dan mungkin nggak tepe, karena FOMO, dan seterusnya. Jadi lebih baik lo nyangkut jelek-jeleknya di Bitcoin dan Ethereum. Kalau lo nyangkut di altcoins yang random, yang lo nggak tahu apa, bahkan kadang-kadang small cap, itu banyak yang mati. Itu salah satu pembelajaran yang gue dapat dari cycle pertama gue. Gue literally di Kripton ini trial and error. Semua gue belajar sendiri, pakai mentor-mentor malah nipu. Jadi gue harus belajar sendiri semuanya. Dan itu salah satu hal yang gue paling sesali, yaitu di cycle pertama, kebanyakan eksperimen di altcoins, ujung-ujungnya altcoinsnya mati, nggak pernah balik kemana-mana. Kalau gue lebih banyak taruh di BTC, kemungkinan besar gue signifikan lebih kaya daripada sekarang. Tapi ya nggak apa sih. Puji Tuhan, sekarang juga jauh lebih cukup, tapi kalau sampai gue banyak di BTC dulu, mungkin lebih gila lagi. Jadi buat lo para newbies yang baru-baru masuk, jangan ulangi kesalahan gue, karena cycle pertama pasti banyak trial and error, daripada lo trial and errornya itu di koin yang salah, ya lo mendingan di BTC, di Ethereum. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirnya jangka panjang untuk crypto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.